Dan mereka akan berusaha membuka jalan Mengayunkan kayu-kayu itu Senakan mau mukul gitu ya Yo, selamat datang di video Fenomenon kali ini Saya enggak sendiri Kali ini saya ditemani oleh teman saya Sesama pemilik channel Sesama pemilik channel akun Sisinsiders Di video Fenomenon kali ini Kita akan membahas satu hal yang baru aja selesai terjadi Kita lagi naik mobil, kita mau menuju ke suatu tempat Dan tadi ada serombongan, sekumpulan orang Rombongan orang naik motor gitu Rame anak SMA gitu ya Kayaknya anak SMA ya Rame bawa-bawa bendera putih Oh iya Dari situ kita tahu, ternyata itu adalah rombongan pengantar jenazah Jadi ada orang yang meninggal tadi Kemudian rombongan ini akan mengantarkan jenazah ya Untuk dikuburkan Seperti itu Kita doakan dulu mudah-mudahan Sang jenazah di masa hidupnya Amal ibadahnya itu akhirnya bisa menghapuskan dosa-dosanya Dan ya kalau kita lihat sih memang tadi jenazahnya Dari orang-orang yang mengantar itu sangat banyak sekali Artinya ya kalau kita sendiri percaya bahwasannya silaturahminya dia Hubungan sesama manusianya itu Pastinya baik Jadi terlepas dari rasa duka yang menyelimuti Kami mau membahas beberapa hal yang berkaitan dengan prosesi pengantar jenazah tadi Agenda yang tadi itu Pertama mungkin saya mulai dari Kenapa rombongan itu bisa banyak sekali gitu Maksudnya sampai yang seratus Seratus orang mungkin tadi Atau dua ratus orang gitu Itu kenapa kira-kira bar Ya kalau menurut saya sih ya Itu nggak bisa dibatasi juga Dalam artian ya Itu juga sebagai salah satu pembuktian mungkin ya Atau Something yang bisa membuktikan bahwasannya Karena si jenazah semasa hidupnya itu ya memang Memiliki hubungan yang baik dengan orang lain Ya cuman itu Mungkin kalau untuk kejadian yang tadi ya Untuk kejadian yang tadi Seharusnya banyaknya orang yang mengantarkan jenazah itu Nggak berpengaruh Dengan Kenyamanan Kenyamanan dan kegiatan Orang-orang di sekitarnya Artinya gini loh Jenazah kan pastinya kita antar ya Melewati beberapa jalan Dan pastinya ada pengguna jalan yang lain Pastinya ada pengguna jalan yang lain Nah yang kasus ini nih Yang tadi ini ya Kayaknya perlu kita bahas nih Makanya Itu dia di hal kedua ini Jadi gitu ya Jadi ternyata untuk di poin pertama tadi bahwa Banyaknya orang yang mengantarkan sang jenazah itu bisa mengindikasikan bahwa hubungan atau relasinya dengan masyarakat sekitar itu baik ya Tapi bisa juga kan Cuma sekedar Diminta tolong Nggak dikenal misalnya juga Untuk Sekedar meramaikan bisa kan Bisa juga ya Bisa juga sih Ini adalah kegiatan hampir anarkis Kalau saya bisa sebut kegiatan hampir anarkis Kenapa? Karena Banyak sekali orang Banyak sekali orang Dan kalau kalian pernah lihat yang Seperti itu ya Mungkin di semua daerah terjadi Tapi Di Makassar menurut saya agak lebih keras aja Kenapa? Karena Orang-orang yang Mengantarkan jenazah itu Mereka naik motor Mereka Membawa balok Kayu Dan mereka akan berusaha membuka jalan Mengayunkan kayu-kayu itu Seakan-akan mau mukul gitu ya Cucuk Kalau kalian masih pengen lihat video-video seperti ini Klik aja bagian kiri bawah Atau kanan bawah di layar ini Untuk menonton video lainnya Jangan lupa like, comment, subscribe, subscribe di bagian tengah layar Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian nggak ketinggalan video terbaru Keep smart, solid, and respect